Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ya juma'in kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam ini saya akan mendatangi dukun santet yang saat ini dia sedang ritual untuk menyempurnakan keilmuannya kenapa saya bisa tahu sahabat karena ada seseorang yang informasikan dan juga kemarin beberapa hari yang lalu ada kawannya yang sudah saya ajak bertobat dan dia memberitahu ada kawannya lagi disini dia sedang ritual ataupun menyempurnakan keilmuannya di tempat ini sahabat jadi malam ini saya langsung saja mendatangi dan saya ingin tahu juga ya keilmuan santet yang disempurnakan itu seperti apa nantinya nah ini juga buat pelajaran untuk para sahabat jauhilah dunia perdukunan bahwa dunia perdukunan itu sangat bahaya selain adanya suatu kesirikan di sisi lain dunia perdukunan yang menyantet itu menyakiti masyarakat itu adalah suatu perbuatan dosa besar oleh karena itu sahabat malam ini saya akan mendatangi tempat dukun santet itu berada mohon doanya sebelumnya mari sahabat kita bersolawat sejenak mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ashgili zalimin bi zalimin Allahumma salli ala alihi wa alihi wa alihi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saya doakan mudah-mudahan Saya dan sahabat Selalu berada dalam lindungan Allah SWT Dan mudah-mudahan kita semua Dijakkan oleh Allah Dari orang-orang yang zolim Dari orang-orang yang niat buruk pada kita Amin ya Rabbal Alamin Jadi sahabat mohon doanya Mudah-mudahan perjuangan dakwah saya malam ini Diberikan kelancaran Diberikan keselamatan Dan diberikan keberhasilan oleh Allah SWT Ya sahabat langsung saja Bismillah Untuk kameramen tetap waspada ya Bismillah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Jadi sahabat lokasinya Kita di sekitar sini Bismillah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Subhanallah Wala ilaha illallah Ternyata ini sahabat Assalamualaikum Assalamualaikum Anda sedang ritual apa disini Lalu lagi itu Mulihkan ilmu Santet saya Mulihkan ilmu santet anda Iya Anda mau keluar apa kesini Anda belum tahu saya Belum Tujuan saya datang kesini Ingin menghentikan ritual anda Karena ritual anda ini Adalah ritual santet Kawan anda beberapa hari yang lalu Dia sudah berhenti dari dunia santet Dan sekarang anda masih melanjutkan Berarti anda yang berhentiin teman saya Iya Sekarang anda ritual apa Malam ini Menyempurnakan ilmu santet kan Iya Anda meminta kepada siapa ini ritual ini Jin Meminta kepada jin Ini depan anda apa itu Tongkat Pusaka anda Iya Anda menyempurnakan ilmu santet Meminta kepada jin Iya Anda tahu gak Perbuatan anda itu Perbuatan kesirikan Perbuatan dosa besar Meminta kepada jin Saya minta anda Malam ini berhenti Jangan Lanjutkan ritual anda Karena saya tahu Ritual anda ini Kalau anda sudah Mempunyai kesaktian Untuk menyantet Maka anda buka praktek terus Hah Tidak mau berhenti Seperti kawan-kawan anda Dan kawan saya yang berhenti Kenapa Kenapa anda tidak mau berhenti Tidak mau Kenapa alasannya Ini pencarian saya Oh jadi anda Ilmu santet ini Sebagai mata pencarian anda Sudah lama anda Ritual disini Hampir dua jam Hampir dua jam Biasanya sampai kapan Anda ritual Sampai jam 12 malam Sampai jam 12 malam Sudah ya Saya minta anda berhenti Jangan lanjutkan ritual ini Anda mau Mau nyoba Ilmu saya Oh jadi anda mau Adu ilmu Iya Untuk apa adu ilmu Tujuannya apa Saya mau saja Adu ilmu dengan anda Asalkan anda Kalau anda kalah Anda taubat Ya saya minta Kalau anda kalah Anda bertaubat Jadi malam ini Kita mau adu ilmu Silahkan Dimana Boleh saja Ya sudah silahkan Buktikan keiluman anda Hasil ritual anda malam ini Hati-hati kamar aman Bismillah Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sobat juga dia. Mau apa anda? Ini tongkat yang buat nyerang saya tadi. Jangan. Jangan nanguin itu. Tolong. Jangan nanguin itu. Sekarang kusah ke anda sendiri buat nyerang diri anda ya. Allah hukum. Tolong. Tolong. Jangan nanguin itu. Tolong itu. Anda mentobat nggak? Ampun. Ampun. Oh. Mentobat nggak anda sekarang? Ampun. Ampun. Mentobat nggak? Ampun. 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 Anda sudah seperti ini. Masih saja anda tidak mentobat. Anda mentobat nggak sekarang? Ampun. Meneruskan dunia santet. Ampun. Allah hukum. Allah hukum. Allah hukum. Sekarang saya buat lumpuh tubuh anda ya. Anda tidak mentobat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mersulia alaikum. Sahabat ya. Ini dukunnya sudah lumpuh ini. Tapi dia masih bisa berbicara ya. Tangannya sudah tidak bisa bergerak lagi. Ini tongkat ini pusaka dia sahabat. Nanti akan saya lebur ini ya. Kodem yang ada di dalam pusakanya. Sekarang anda mau tobat nggak? Jadi sahabat walaupun dia dalam keadaan lumpuh. Tapi dia masih bisa berbicara. Anda mau tobat nggak sekarang? Kalau anda tidak mau tobat, saya akan tinggalkan anda dalam keadaan seperti ini. Jangan. Jangan. Anda mau tobat? Jangan. Anda mau tobat? Jangan. Iya. Jangan tobat. Janji ya? Iya. Saya akan obati anda kalau anda mau tobat. Bismillah. Sekarang ikuti saya baca sahadat. Iya. Sahabat ya, tubuhnya keluar asap ya. Karena tadi sempat saya bakar ilmu yang ada dalam dirinya. Tapi dia sudah taubat ya. Sudah membaca sahadat. Nanti dia ini akan saya pantau. Kalau dia masih ritual. Kalau dia masih mengulangi. Jadi dukun santet, maka dia akan saya buat lumpuh lagi. Untuk selamanya. Dan ini pusakannya sahabat ya. Ini tongkat ini adalah pusakannya. Yang tadi sempat untuk menyerang saya. Memang energi yang ada di tongkat ini sangat luar biasa sekali sahabat. Alhamdulillah atas izin Allah. Dan berkat doa dari para sahabat juga. Da'wah saya malam ini diberikan kelancaran. Allah berikan keselamatan. Allah berikan kekuatan. Sehingga saya bisa melawan. Santetnya. Ataupun energi yang ada dalam tongkat ini. Ini pesan saya untuk para sahabat. Jauhilah dunia perdukunan. Karena dunia perdukunan itu sangat menyesatkan. Dan juga merugikan masyarakat. Jadi kalau dukun-dukun santet dimanapun berada. Walaupun ada di gunung. Walaupun ada di dalam jurang. Walaupun ada di mana. Saya akan datangi dia sahabat. Tujuan saya untuk apa? Bukan untuk mengalahkan dia. Tapi tujuan saya untuk menyadarkan dia. Untuk mengajak dia bertobat. Untuk menghentikan dunia santet. Agar dunia ini terbebas dari namanya dukun-dukun santet. Karena dukun santet ini sahabat tidak ada hukumnya ya. Dia bisa membunuh tanpa menyentuh. Nah itu yang sangat bahaya sekali. Pesan saya untuk para sahabat. Selalu perbanyak sholawat. Perbanyak istighfar. Perbaiki ibadah kita. Insya Allah untuk orang-orang yang rajin beribadah. Dia tidak akan bisa disantet. Santet itu akan kembali ke orang yang mengirim. Jadi insya Allah sahabat ya. Orang-orang yang senantiasa rajin dalam beribadah. Insya Allah tubuhnya, jasadnya. Ataupun dirinya. Akan dijaga oleh Allah. Akan dilindungi oleh Allah. Dari yang namanya keburukan. Dari kiriman santet. Dari gangguan gaib. Ataupun dari orang-orang jahat. Insya Allah diri kita Allah lindungi. Pesan saya itu saja untuk para sahabat. Selalu perbanyak sholawat. Perbanyak istighfar. Perbaiki ibadah. Insya Allah hidup kita selalu diberikan keberkahan. Sekian dari saya. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.